Kita juga akan menghubungi GrabFood atau GoFood Untuk memesan makanan Tujuan kita adalah Ketika kita sudah pesan makanannya Tung-tung Pak Ramdan Ini makanan Tim Black itu bagi kita Meningnya adalah Family Gathering Yaitu Berkumpul dengan keluarga Satu keluarga satu family Tim Black itu Harus ada angpaunya Karena kalau tidak ada angpaunya Bukan Tim Black Jadi setiap Tim Black Selalu diberikan angpao kepada orang Jadi setulus hati juga mempraktekkan Tim Black ini Sebagai suatu family gathering Untuk keluarga besar Kepada orang-orang yang sudah kita layani Kita membagikan angpao Kita ketemu Om Acun Karena Om Acun umurnya 70-an Dia orang Chinese paling senior Jadi kita ketemu Om Acun Saya memberikan dia angpao satu Saya mengatakan Om Acun Saya kasih angpao Kongsi-kongsi Kemudian Om Acun Ibu siapa? Ini semenjak ada Covid Saya tuh susah juga bayar kontrakan Pak Susah bayar kontrakan Pak Pandemi kerja jadi pembantu ya Bu Orangnya nggak mau kasih kerja Takut dia Bu Karena ada Covid Iya begitu Ibu Emi Ini pas mau sincnya Saya kasih berkat untuk Ibu Emi Supaya hoki Gimana kita sulitnya pun Tuhan itu baik Untuk Emi Kongsi faca Ibu Emi Kongsi-kongsi ya Ibu Emi Juga keadanya sangat susah Kita juga memberikan dia angpao Dan dia sudah tidak bekerja Kemudian dia juga Tidak mampu membayar kontrakan rumahnya Dia tinggal kontrak rumah Di atas rumahnya Om Acun Tempat tinggal Om Acun tuh Banyak anak-anak kecil Juga banyak keluarga Mereka juga butuh Maka kita membagi-bagi angpao kepada mereka Tolap 18 angpao Kita bagi kepada anak Kepada ibu-ibu yang mereka juga sangat membutuhkan berkat seperti ini Tadi waktu di perjalanan Setuluh Sati Saya melihat ada seorang sedang menarik Seorang kakek Sedang menarik gerobak yang besar Dalam usia yang sudah tua Timbul gerak hati saya Untuk memberikan angpao kepada bapak itu Supaya dia juga diberkati Karena saya melihat hari tuanya Dia juga harus bekerja begitu keras Mendorong gerobak yang begitu berat Semoga apa yang saya kasih Bisa membantu bapak tua itu Untuk biaya hidupnya Setuluh Sati pergi Juga membesuk opa Sudirijah Kita memberikan angpao kepada opa Kepada istrinya dan kepada anaknya Karena satu keluarga tiga orang Kita memberikan tiga angpao Supaya mereka juga diberkati Kita juga akan menghubungi Great food atau go food Untuk memesan makanan Tujuan kita adalah Saya sudah pesan makanan tadi ya mas ya Depan New Soho itu Tau ya Yang di ruku-ruku Ada ruku namanya Fish and Chip Sampingnya ada Victoria Saya ada di situ Saya pakai baju rompi biru Pakai baju rompi biru Orang great food datang Saya bilang mas Ini makanan mas bawa pulang Untuk keluarga mas makan Dan pas ini suasana Imlek Ini pas hari lagi-lagi Imlek Ini Pak Asep Saya mau bagi juga Angpao buat Pak Asep Jadi makanan yang bawa pulang Untuk anak-anak Juga dapat angpao satu Ya Pak Asep ya Silahkan diterima Oke silahkan Pak Asep Kasian anak makan Iya Hati-hati di jalan ya Pak Asep Oke Baik Pak Asep Silahkan Pak Selesaikan ya Pak ya Selesaikan ya Pak ya Hati-hati di jalan ya Pak Asep Saudara saya melihat ekspresi wajahnya itu Kaget Ya surprise dia suruh aku Kemudian dia senang sekali Mas Ramdan ya Iya kenapa Pak Kenapa Pak Ah tadi saya sudah pesan makanannya ya Mas Ramdan Saya pesan Makanan juga Ada makanan untuk anak-anaknya Makan untuk keluarga Setelah makanan itu datang Saya pakai Saya pakai itu Pakai rompi biru ya Pak Ramdan Pak Ramdan ya Pak Ramdan ya Oke Taruh dulu Harganya berapa Pak Ramdan Seratus berapa Oke Ini seratus tiga puluh untuk Bapak Sekarang tunggu-tung Pak Ramdan Ini makanan Bapak bawa pulang Kasih keluarganya makan Pas ini lagi imlek Saya kasih Pak Ramdan Angpau lagi ya Bawa pulang Untuk kasih makan anak-anak ya Pak ya Ini angpau untuk Bapak ya Pak Ramdan Pegangin Hati-hati di jalan ya Pak ya Iya hujan lagi ya Pak ya Oke Pak Ramdan Yuk baik Hati-hati ya Pak Udah dia jalan Dia balik lagi Makasih ya Pak Saya terharu Saudaraku Karena mungkin hujan-hujan Seperti ini Dia bela-belain Bawain makanan Saya lihat Rambutnya basah Mungkin dia kehujanan Saudara sekalian Tapi biar dia boleh Mendapat makanan Yang Bagus Makanan yang sehat Makanan yang banyak Dia pulang Anak istrinya boleh ikut makan Dan dia punya hati yang suka cita Saudara Dalam perjalanan hari ini Tim setulus hati Melayani orang Dengan satu edisi spesial Yaitu edisi Imlek Ketika saya membagikan angpau Kepada mereka-mereka yang membutuhkan Ada rasa terharu di hati saya Bahwa di suasana Imlek pun Kita tetap bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Karena memang Mereka sangat butuh Waktu kita memberikan angpau Ketika mereka itu Ekspresi wajah mereka itu Senang bukan main Karena mereka tahu Di dalam angpau itu Ada uang yang bisa mereka pakai Jadi saudara sekalian Saya merasa tergerak Di setiap momen Kita bisa bantu Banyak orang suraku Momen apapun Kita bisa gunakan Untuk membantu Mereka-mereka yang sangat Membutuhkan Jadi saudara sekalian Tim setulus hati Akan terus berkomitmen Membantu Mereka-mereka yang sangat Membutuhkan Sebagai suatu Ungkapan kasih Kepada mereka Yang memang Dalam keadaan Sangat sulit Jadi saudara-saudara sekalian Saudara terbeban Dengan setulus hati Dan tertarik Untuk ikut Memberikan donasi Silahkan Bisa transfer Di rekening di bawah ini Atas nama Lembaga Antoni Chang Ministri Internasional Atau juga dengan QR Code BCA di bawah ini Dan saudaraku Jangan lupa Untuk masuk ke Youtube channel saya Subscribe dan klik lonceng Kemudian sharekan Video ini ke banyak orang Supaya kita saling Menolong Saling memberkati Sesama Saudara sekalian Saya Antoni Chang Sampai ketemu Di episode minggu depan Saya pamit God bless you Di atas segalanya Kini saatnya Buka hati Ini waktunya Mata melihat Biarlah dunia terbuka Dan tercengal Dan tercengal Tuhan Kau di atas segalanya Kau di atas segalanya